Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat Amin, ya rubbal, alamin Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita Kemarin Pak sudah bahas sampai sifat ke-6 Yaitu pangkat negatif Bilangan berpangkat negatif Hari ini kita akan ulas lagi Sifat ke-6 Karena belum terlalu mendalam kemarin Dan kita lanjut ke sifat ke-7 Dan seterusnya Oke, mohon diperhatikan Mohon keaktifannya Saat menjawab apa yang Pak berikan Dan mohon dipahami dengan seksama Karena materinya semakin ke depan Semakin susah Oke, terima kasih Baik, Pak akan menjawab saluran 4 Yaitu P pangkat min 2 Q pangkat min 4 Per 4R pangkat min 3 Ingat, semuanya disini Memiliki pangkat negatif Pangkat negatif kita ubah jadi pangkat positif Dengan syarat Menjadi 1 per Maka disini Pak ubah jadi 1 per P pangkat 2 Dikali 1 per Q pangkat 4 Per 4 dikali 1 per R pangkat 3 4 nya tidak masuk ya Karena pangkat min 3 ini hanya milik R Bukan milik C 4 Maka divisal 4 dikali 1 per R pangkat 3 Oke Disini pecahan 4 pecahan lagi Kalau bingung Banyak pecahan yang menumpuk Kita ubah saja dalam bentuk Pembagian 1 per 2 itu sama saja dengan 1 dibagi 2 Maka biar tidak bingung Kita ubah dalam bentuk Pembagian Oke P pangkat 2 dikali Q pangkat 4 Berarti jawabannya P pangkat 2 Q pangkat 4 Ya Dibagi 4 kali 1 4 per R pangkat 3 Sampai disini paham? Oke Sebelum lanjut Ingat lagi disini materi kelas 7 A per B dibagi C per D Maka disini sama saja dengan Perkalian silang Kita gunakan konsep kali silang A kali D B kali C Maka hasilnya A D per B C Oke Atau bisa juga kita balik Berarti A per B dikali D per C Maka disini lanjut Langsung kita selesaikan Kita boleh gunakan kali silang Atau kita jabarkan juga boleh Maka disini dapatlah hasilnya 1 kali R pangkat 3 R pangkat 3 4 kali P pangkat 2 Q pangkat 4 Adalah 4 P pangkat 2 Q pangkat 4 Selesai Selesai Terima kasih.